Hi everyone, seperti biasa apa kabar? Oke, welcome to my channel Uniflux Thank you for support and then don't forget to subscribe, like, comment, dan, kok dan lagi sih, and share Oke teman-teman, kali ini saya membuat video, saya mau memperlihatkan keindahan tempat nongki-nongkinya para anak muda Kota Kupang Selain di kafe-kafe, ada beberapa taman-taman juga, tempat nongki-nongki anak Kupang ya, kalau tidak hujan Yaitu ini adalah alun-alun Kota Kupang Lihat kalau sudah hujan, semua pada hijau ya Hijau sekali Di tempat, apa namanya? Lupa lagi deh Nah, di tempat-tempat nongki-nongki seperti ini, terima kasih untuk pemerintah Karena sudah siapkan tempat sampah ya Terima kasih sekalian sudah banyak menyadari kalau ada tempat sampah disitu dan harus membuang sampah disitu ya Di tempat sampah, buanglah sampah pada tempatnya Atau buanglah mantan pada tempatnya Hehehehe Nah, ini sudah saya membuat video Sedikit lagi dari atas alun-alun itu, jalan ke atas adalah Taman Ina Boy Mungkin karena terlalu tinggi ya ini, jadi tidak bisa terlalu lihat Karena pohon-pohon juga sudah pada rimbun ya Jadi, saya hanya bisa memperlihatkan dengan drone dari atas ketinggian Betapa hijaunya dan rimbunnya pepohonan di tempat nongki-nongki ya Hehehehe Eh, apa lagi ya Apa yang harus saya bicarakan teman-teman Sudah saya hanya mau minta terima kasih saja kepada teman-teman semua yang sudah jaga kebersihan Tidak buang sampah sembarangan Kalau nongki di mana Bawa sampah plastiknya pulang Kalau bisa dibakar, dibakar saja Jangan buang sembarang-sembarang Biar kota kupang kita tetap bersih Jauh daripada sampah plastik ya Kalau kita duduk tempatnya bersih kan nyaman Benar tidak? Saya saja nyaman kalau duduk di tempat yang tidak ada sampah Nah, supaya tidak menjadi kotor Bawa pulang sampah plastik Ataupun kalau ada tempat sampah Buanglah sampah pada tempatnya Janganlah buang Atau jangan buang mantan pada tempatnya Aduh, ribet dah ngomongnya ini Nah, kalau ini adalah Taman Tagep ya Di mana ada salome viral disitu Taman Tagep ya Betapa hijaunya ini Taman Tagep ya teman-teman Apalagi ya Nah, di Taman Tagep itu juga mereka Kok mereka sih pemerintah juga menyediakan Ada lapangan futsal ya disitu Jadi, anak-anak bisa bermain futsal disitu Teman-teman bisa bermain futsal disitu Pagi atau di sore hari Nah, teman-teman Saya pengambilan video ini Waktu sore hari ya Dan beginilah sudah Suasana kotokupang di sore hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, teman-teman Siapa bilang kotokupang, kotak karang? Memang kotokupang, kotak karang ya Yang dijuluki kotak karang karena mungkin batu karang banyak Tapi saya mau menjuluki juga selain kotokupang, kotak karang Terima kasih telah menonton! Tidak kelihatan Seperti Kota yang padat Sekali dari atas ketinggian Masih ada banyak-banyak pohon Seperti itu ya Nah teman-teman yang dari luar daerah Kupang Beginilah sudah keadaan Kupang sekarang Keadaan Kupang sekarang Di musim hujan Ternyata di kota Kupang Bukan hanya banyak rumah Tapi pemerintah juga mengajukan Untuk tanam pohonnya Dan ini sudah hasilnya Kalau sudah hujan Ticau sekali Biar tidak kelihatan gersang Nah kalau dari tadi kan video yang awal itu ada alun-alun Terus ada juga Taman Inaboy Terus ke Taman Tagepe Dan yang ini adalah Taman Nostalgia Ah sampai lupa namanya Ini adalah Taman Nostalgia Dimana yang awal-awalnya masih terawat Terurus Tapi sekarang saya lihat kurang terurus ya Saya masih lihat ada sedikit sampah yang berserahkan juga Sebenarnya masih kurang-kurang sekali menyadari Untuk selalu jaga kebersihannya Teman-teman Saya mengajak lagi Please jangan buang sampah sembarangan Kalau di tempat nongki Atau tempat-tempat wisata Ah Surat saya sudah bagaimana ini Ini sudah view Taman Nostalgia Dari atas ketinggian Terlalu banyak pohon guys Jadi tidak terlalu kelihatan Sudah yang penting teman-teman tahu ya Kalau di musim hujan Kota Kupang itu sebenarnya astri Sekali lihat Banyak sekali pohon Hijau sekali Oke teman-teman Sekali lagi thank you for support Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Jangan lupa komen Jangan lupa share Ya Oke sudah ya Saya mengakhiri pembicaraan saya Dan silahkan melanjutkan Keindahan Kota Kupang Thank you Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like